Oknum pimpinan ponpes di Lombok Timur dengan inisial LMI atau HAMUJ, 40 tahun ditangkap saat reskrim Polres Lombok Timur dengan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap santri waktinya PI, 17 tahun. Aksi bejahat LMI ini tercium oleh ayah kandung korban setelah satu tahun lamanya dari tahun 2022 LMI melakukan tindakan haram tersebut. Kejadian ini terungkap ke media setelah sebelumnya ayah korban memasukkan laporan ke SPKT Polres Lombok Timur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Junadus kami dari Tribun Lombok ada Ahmad Wawan Sugandika yang akan melaporkan. Silahkan Rekan Wawan. Terima kasih Rekan Pirda. Saya ucapkan selamat siang dari Nusa Tenggara Barat. Memang. Pada selasa tanggal 2 Mei tahun 2023 lalu itu salah seorang warga di Kabupaten Lombok Timur itu memasukkan laporan di unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Lombok Timur. Terkait tentang ada dugaan Oknum Ketua Oknum Pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur begitu, melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap santriwatinya dengan inisial S yang masih berumur 17 tahun. Di mana perbuatan yang dilakukan oleh Oknum dengan inisial LMI ini dilakukannya itu selama satu tahun belakangan. Tercium pada saat ayah korban begitu dengan inisial S itu melaporkan tindakan perecehan tersebut ke unit PPA Polres Lombok Timur. Di mana selain S juga ada korban inisial P yang juga ikut serta melakukan laporannya. Di mana hingga saat ini ada tercatat 2 korban yang telah melakukan laporan dan juga telah sebelumnya juga telah dipisum. Dan hasil pisum dari kedua korban itu dinyatakan positif. Ada dugaan kekerasan seksual yang terjadi. Melihat itu kemudian dari hasil pisum dan dari beberapa bukti yang diperoleh oleh Polres Lombok Timur begitu, hingga kemudian Oknum Pimpinan Pornpes berinisial LMI ini kemudian diamankan oleh Polres Lombok Timur dan saat ini sedang menjalani proses tahanan di Polres Lombok Timur untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Lombok Timur Hilmi Prayogo yang dimana mengatakan bahwa benar adanya inisial LMI telah diamankan oleh Polres Lombok Timur dengan beberapa bukti yang sebelumnya telah diperoleh oleh Polres Lombok Timur. Dari informasi yang tribunlombok.com dapatkan juga dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Kabupaten Lombok Timur kasus yang terjadi di Camatan Sikur begitu, tepatnya di Desa Kota Raja, Camatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur inisial LMI ini rupanya telah melakukan tindakan keterasan seksual anak bukan hanya pada dua korban saja namun ada indikasi beberapa korban juga yang masih didalami oleh Polres Lombok Timur. Saat ini LPA Kabupaten Lombok Timur telah mengantongi 30 nama dari santriwati yang ada begitu yang juga diduga ikut dilecehkan oleh Oknum Pimpinan Pompes dengan inisial LMI tersebut. Dari informasi yang saya dapatkan juga, Tribun Lombok dapatkan juga modus yang dilakukan oleh Oknum Pimpinan Pompes ini juga terhitung cukup luar biasa dimana dia Oknum Pimpinan Pompes ini mengatakan bahwa dirinya itu adalah manusia yang maksum artinya manusia yang terbebas dari dosa sehingga para santri ini didoktrin untuk mengikuti sahwatnya dimana dengan iming-imingan akan dinikahi dan masuk surga. Kemudian juga kasus kekerasan seksual anak di Lombok Timur dari cacatan LPA atau Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Timur itu cukup tinggi hingga masuk ke zona merah. Dari rentetan tahun 2022 hingga tahun 2023 ini kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur itu terhitung sebanyak 15 kasus. 10 diantaranya itu terjadi di lingkungan pendidikan terutama sekali di Pondok Pesantren. Oleh karenanya kemudian LPA, Ketua LPA Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Judan Putrabaya itu menyayangkan hal tersebut karena pada dasarnya Pondok Pesantren yang seharusnya menjadi tempat masyarakat atau remaja begitu untuk menuntut ilmu agama namun dinodai dengan oknum tindakan-tindakan cabul yang dilakukan oleh oknum pimpinan Pond Pes berinisial LMI tersebut. Selain itu juga, karena Lombok Timur sekarang sudah masuk zona merah untuk kasus kekerasan seksual anak begitu, LPA berkerjasama juga dengan NGO Pemerhati Perempuan dan Anak diantaranya ada LBH APIK, kemudian ada di sana juga LPSDM mendorong APH dan juga beberapa instansi yang ada di pemerintahan Kabupaten Lombok Timur untuk serius saat ini menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur. Karena dari 15 kasus yang ada, mohon maaf, dari 15 kasus yang ada itu rata-rata satu kasus itu bisa sampai 5 hingga 10 korban yang ada. Hingga total korban dari kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur itu dari laporan LPA itu sampai dengan ratusan korban begitu, Prida. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prida. Pirda. Rikan Ahmad Tuan Sugandika dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!